Intro Areal persawahan yang terletak di Pekon Pandan Surat, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu lokasi favorit bagi pecinta layang-layang. Setiap sore, ribuan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua memadati lokasi yang berbatasan dengan Pekon Sukaharjo II tersebut. Warga pun rela berdesak-desakan hanya untuk menyaksikan ratusan layang-layang yang diterbangkan mulai dari ukuran kecil hingga ukuran jumbo. Bentuknya pun cukup beragam, ada yang bentuknya sederhana berupa persegi, ada juga bentuk kupu-kupu, burung dan berbagai bentuk unik lainnya. Di sisi lain, pemandangan layang-layang yang terbang menghiasi langit di area persawahan ini semakin menarik saat memasuki suasana senja. Warga pun tampak terhibur dengan kegiatan yang dilakukan komunitas pecinta layang-layang tersebut. Di satu sisi, aktivitas pecinta layang-layang di lokasi ini juga membawa berkah bagi puluhan pedagang. Di sepanjang sisi jalan ini, para pedagang minuman, bakso dan makanan ringan lainnya terlihat sibuk melayani para pembeli. Saking banyaknya pengunjung, jalanan di tempat ini pun dipadati warga dan kendaraan bermotor. Sayangnya, kebanyakan pengunjung masih mengabaikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, seperti menggunakan masker dan jaga jarak. Atas hal itu, apara kepolisian dari Polsek Sukoharjo turun langsung menyampaikan imbauan. Tampak seorang petugas polisi berkeliling menggunakan alat pengeras suara meminta pengunjung tetap menjalankan protokol kesehatan. Pertama, bagi para pengunjung dan penggemar pemain layang-layang, mohon kiranya agar dapat memati protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Yang kedua, untuk supaya tersebut dan lancar ruang jalan sepanjang yang digunakan, ini mohon untuk tidak terjadi kemacetan arus kualitas, sehingga para pengguna jalan yang lain bisa meluatih atau melintas di jalan ini. Pengunjung atau penonton yang membawa anak-anak, mohon kiranya untuk diawasi anak-anaknya sehingga tidak terlepas dari orang tua. Polisi juga mengimbau untuk menjaga suasana kondusif agar tidak terjadi keributan antar pengunjung dan menjaga barang serta kendaraan masing-masing dari aksi pencurian. Diketahui awal mula areal persawahan ini mulai ramai dikunjungi warga sejak beberapa bulan lalu. Awalnya, sekelompok pemuda bermain layang-layang di lokasi ini untuk sekedar menyalurkan hobi. Namun tanpa diduga, semakin hari jumlah orang yang bermain layangan dan penonton semakin ramai. Puncaknya sejak bulan Agustus. Setiap sore ada ratusan hingga ribuan orang yang berkunjung ke Pekon Pandan Surat untuk menyaksikan pertunjukan layang-layang. Dari Pringsewu, Haikal dan Manalu, Kupas TV melaporkan. Dari Pringsewu, Haikal dan Manalu, Kupas TV melaporkan.